Intro Dikutip dari viva.co.id Markas Besar Militer Indonesia bakal dijaga pasukan khusus gerak cepat NI dari Riau Halo Sobat Militer bagaimana kabar anda pastinya sehat selalu ya masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia so pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel calon militer dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari calon militer Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut TNI Angkatan Udara telah mengerahkan pasukan khusus dari Komando Pasukan Gerak Cepat untuk melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan data semen markas di Markas Besar Militer Indonesia Pasukan Kopas Gat yang dikerahkan TNI Angkatan Udara ke Jakarta itu berasal dari Batalion Komando 462 Pulang Geni, Wing Komando 3 Harda Maruta Kopas Gat Berdasarkan siaran resmi penerangan Kopas Gat Untuk melaksanakan tugas sebagai satuan pengamanan pengawalan Denma Mabes TNI Yonko 462 Pulang Geni telah mengerahkan sebanyak 60 prajurit Pasukan Yonko 462 Pulang Geni sudah bergerak meninggalkan markas mereka di Pekanbaru Riau menuju ibu kota Jakarta setelah mengikuti apel pelepasan pasukan yang dipimpin Wakil Komandan Yonko 462 Pulang Geni Mayor Pas Agni Vitalis Hetubun Dalam apel itu, Komandan Batalion Komando 462 Kopas Gat Letkol Pas Muhammad Junaidi melalui Mayor Pas Agni menyampaikan beberapa pesan penting bagi pasukan yang akan menjalankan tugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!